Pahlawan di sekolah Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa Lalu yang kedua ada para OB atau yang biasanya bersihin-bersihin kelas kita Sama satpan-satpan yang biasanya jaga di depan sekolah Karena mereka yang menetipkan kita dan yang pasti mereka-mereka itu adalah yang menyelamatkan kita Pada saat kemacetan, ada orang-orang yang mebut-mebutan di jalan Dan mereka itu yang bergantung di depan sekolah supaya kita tidak apa-apa waktu pulang sekolah Oke, terima kasih, Bis Ini adalah beberapa pahlawan yang ada di sekolah kami Yang pertama kita tenang guru Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal dalam mendidik kami Guru PKN, guru yang mengajarkan kepribadian bangsa kepada kami Sekarang yang kita bahas di sini adalah sopan kesopanan Sekarang yang disebut dengan kesopanan Kesopanan adalah perbuatan yang sopan atau tidak sopan Sehingga di kelas ini, ibu akan mengetahui yang ingin tahu perbuatan kalian itu sudah termasuk perbuatan sopan atau tidak Berarti moral dan normal itu tidak selalu berhubungan Lu, bukan gitu Bapak ya, kamu berdua tadi mendengarkan apa enggak, ibu? Mendengarkan, ibu masih bingung saya Kamu mendengarkan caramu dengan temanku, lu tidak boleh, ya itu maksudnya kadang tidak sopan Sehingga kalau ada pertanyaannya juga Jelas, kamu tanya ibu, bukan jendul-jendul pertanyaan, ya jelas itu Sebagai guru, memang banyak tantangan yang harus dihadapi Terutama pada saat berada di dalam kelas Kelas di sini, siswanya terdiri dari berbagai macam Berbagai individu, punya kepentingan, punya egois yang tidak sama satu dengan yang lain Ada yang mempertahankan dan ada yang tidak Namun, apapun yang terjadi di dalam kelas Seorang guru harus mampu mengatasi siswa-siswanya dengan cara dan teknik serta metode Bagaimana anak-anak atau siswa ini bisa memperhatikan Dengan memberikan mereka tugas, memberikan suatu respon, memberikan juga saran-saran yang berguna kepada mereka Sehingga anak-anak ini mempunyai motivasi untuk belajar Terima kasih ya, bu, telah menjadi pahlawan kami Di mana kami, di mana tidak ada ibu, kami bukan siapa-siapa Sama-sama, kami juga sebagai siswa, sebagai generasi penerus Juga harus ikut, ya, serta di dalam kelas Dan pahlawan yang kedua adalah Eh, Dindin, menurut kamu pahlawan yang ada di sekolah ini apa lagi sih? Menurutku Menurutku, pahlawan yang ada di sekolah ini adalah guru yang mengajarkan ketitipan dan kedisiplinan Hei! Hei! Jangan berpunuh lagi di iklam ini Di iklam ini Bukannya, siapa? Hei, disap, disap, disap Hei! Gak lupa apa? Lepas, gayaan itu saja Hei! Hei! Ayo! Bukannya? Bukannya, kami bukannya Nah Ketok no, kakok, mungkin tak menurutku Eh, nangis Wirran Ya, merita jauhan. Jadipo? Tidak, nangis Siap Siap Dut Lepas, kelas Нangis Hasang Ind educator Awe antara Pegang Siap Siap Kesan-kesan Untuk jari kuruh Itu banyak sekali Ada suka Dan dukanya Sukanya Kalau ngajar Anaknya baik-baik Pinter-pinter Sehingga Bisa membanggakan Bisa membanggakan orang tua Betul Tapi Juga tidak semudah itu Kadang-kadang anak-anak itu ada yang Dablek istilahnya Jadi suka Semaunya sendiri Tidak bisa Disiplin Tidak bisa tertib Itu Memberi motivasi Pada guru-guru Untuk menjadikan anak-anak itu Menjadi anak yang lebih baik Dan harapannya Menjadi anak yang sukses Sehingga Kita tidak boleh bosen-bosen Untuk terus Membina anak-anak tersebut Menjadi anak-anak yang baik Jadi itu tugasnya guru Tidak boleh Istilahnya membenci anak Dan seterusnya Jadi yang sifatnya negatif Itu adalah Pembelajaran Untuk membawa anak Menjadi lebih baik Terima kasih Terima kasih Bapak Karena Bapak telah mendidik kami Menjadi anak-anak yang lebih disiplin Sukses Wah benar juga itu Din Kalau gitu aku udah dulu ya Oke oke Hai teman Aku mau berbicara dengan kalian sebentar Menurut kalian Siapa sih pahlawan itu Obe Obe itu yang membuat sekolah Menjadi Penodimu Tentunya Obe itu yang membuat sekolah Menjadi 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 Obe itu Sabar Dan ikhlas Dari sini Saya mendapat Satu kesimpulan Bahwa Walaupun Sekolah kita selalu kita kotori Setiap harinya Besok Obe-Obe yang sabar itu Akan selalu membersihkannya Dia termasuk satu pahlawan yang sangat hebat Untuk memajukan sekolahan kita ini Supaya lebih bersih Itu kita saling menjagalah Seorang planning Sudah banyak Planning servisnya Cuma Sudah dimulai dari Planning servis semua Tapi Anak-anak sendiri Yang kurang menghargai Atas kerjasamanya Contoh Minum Minum Apa itu teh Atau jus Itu sebarang Sudah minum Dia cer-cer lagi Ini Labetnya itu loh Bekasnya itu Susah dihilangkan Ini Kita ngopel satu hari Mungkin satu kali Nanti siang Lagi Sore lagi Itu sampai tiga kali Kita itu Maka Dimana Kita mulai Dari Siswa Untuk memajukan juga Kita pun siap Untuk membantu Melaksanaan Kemajuan sekolahan Maka kerjasamanya Di antara Karyawan Khususnya Planning servis Dan Siswa-siswapun Harus Kita Grup Satu hati Satu tujuan Satu cita-cita Dan untuk Kesejahteraan Kemajuan Semar 20 Kita ini Sekian Terima kasih 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 sukses pelaksanaan semoga anak-anakku sekalian berhasil dan menjadi anak bangsa yang luar biasa kaklawan itu bagus, Kau Ustadz, kaklawan itu buat strong, kaklawan itu muda, kaklawan itu luar biasa kaklawan itu sangat, kaklawan itu get with kaklawan itu giro park lawan itu park lawan itu agar perusahaan bah-bah-bah-bah-bah api Terima kasih. Terima kasih.